Terima kasih masih bersama YPB Mupi Di video kali ini, YPB akan membahas dulu manga terbaru dari Dragon Ball Super yang sudah banyak ditunggu Cerita ini adalah cerita canon atau resmi dari karya Akira Toriyama sendiri Yang kini dilanjutkan oleh asistennya bernama Toyotaro, sang pembuat Dragon Ball AF yang sebelumnya YPB bahas Sekarang masih menunjukkan pertarungan Goku Ultra Instinct Master melawan Gohan Beast Di sini, keduanya masih menunjukkan pertarungan santai dengan saling menghajar satu sama lain Di saat Gohan melancarkan tendangannya dengan mudah Goku tahan Tapi, Gohan menggunakan tendangan lagi yang membuat Goku terhempas Gak sampai situ, Gohan menggunakan tendangan dengan energi listrik yang serentak dengan tendangan Gohan Alhasil, Goku langsung mental melayang jauh Bahkan, saking kerasnya tendangan Gohan membuat Goku terpental berpuluh-puluh meter Menurut hitungan Kera, lalu menghantam sebuah bukit dan menembusnya Dan pentalan itu berakhir sangat jauh yang membuat Goku segera bertahan Menerima serangan yang begitu hebat, membuat Goku harus menghala nafas dan mulai melemaskan kembali otot-ototnya Dan Goku cukup kagum dengan serangan Beast Gohan Serta menyebut Gohan adalah orang yang sangat istimewa seperti ketika dia masih kecil Yang mana Gohan selalu mendapatkan kekuatan yang sangat besar dalam sekejap saja Gak lama kemudian, Gohan datang menghampirinya Selain itu, Goku juga mengagumi kerja keras Gohan karena dia sekarang telah berlatih sendiri Yang hal ini membuat Gohan telah berubah dan tentunya semakin badas Gohan mengatakan semua hasil ini semata-mata bukan karena usahanya saja Tapi berkat bantuan gurunya sendiri yaitu Piccolo Mendengar itu, Goku jadi paham Tapi Goku juga menegaskan kalau bukan cuma Gohan saja yang mendapatkan peningkatan Dia di sini juga telah berlatih dengan keras selama ini Mendengar itu, Gohan jadi penasarin apa sebenarnya peningkatan yang Goku miliki Kemudian, Goku melayang sambil memejamkan mata dan Goku sepertinya akan melakukan sesuatu Di saat melayang ini, Gohan menunjukkan muka yang popolohokan alias bingung Karena dia tahu saat ini Goku telah menggunakan Ultra Instinct Lalu apakah ada yang lebih hebat dari itu Setelah kembali membuka mata, meski rambutnya tidak berubah yaitu tetap putih Tapi sekarang Goku telah masuk ke mode Angel Yang dimana pergerakannya akan lebih lentur dan peningkatan lainnya juga Dan benar saja, tanpa sepengetahuan Gohan Goku telah muncul di belakangnya sambil melancarkan tendangan Madun Yang hal ini membuat Gohan kaget kecepatan Goku meningkat pesat Menerima tendangan itu membuat Gohan terpental jauh Tapi di sini, Goku kembali memasang kuda kudi Dan dengan kecepatannya, dia segera menghadang Gohan di depannya Goku lanjut lagi menggunakan serangan boge mentah Yang hal ini membuat Gohan lagi-lagi tidak berdaya Dan akhirnya terjun masuk ke dalam sungai Melihat Gohan belum bangkit, Goku masih terus menunggunya Yang ternyata Gohan lagi mengawasi Goku dari dalam air Ketika melihat sebuah kesempatan, Gohan muncul dan menyerangnya dari belakang Tapi karena sekarang Goku ada di dalam naluri dewa atau Sinting Ultra Maka tanpa melihat pun, Goku dapat menghindari tendangan Gohan Gak terima dengan itu, Gohan lanjut lagi menggunakan beberapa pukulan bertubi-tubi Yang lagi-lagi di sini, Goku dapat menghindari semuanya Dan walaupun Gohan berusaha menguatkan pukulannya Nyatanya kecepatan Goku jauh lebih kuat dari Gohan Berus dan yang lain masih terus fokus melihat pertarungan mereka Yang kemudian Bejita nyeletuk Kalau Ultra Instinct Goku dia katakan telah membalikkan keadaan Dan dia yakin Goku akan menang Hal ini Bejita yakini karena masih ada jarak pengalaman antara keduanya Dimana Goku telah melewati berbagai macam pertarungan dengan musuh kuat Sementara Gohan jarang bertarung atau tidak sama sekali sejak hari itu Gohan yang masih bersikeras ingin mendaratkan pukulannya pada Goku Terus berusaha sekuat tenaga Tapi seperti yang kita duga Kecepatan Ultra Instinct jauh lebih cepat dan stabil Hingga kemudian ketika ada kesempatan perak Goku balik melancarkan tendangan Bruce Lee Yang hal itu membuat Gohan harus terpental jauh sampai ke desa nelayan Di situ Gohan kembali bertahan dengan memutar tubuhnya Lalu mendarat di sebuah batang pohon Dan dia sedikit terkejut dengan kekuatan Ultra Instinct Goku Yang membuatnya sampai kewalahan dan kehabisan stamina Goku membongkar rahasia Ultra Instinct kepada Gohan Yang katanya saat seseorang telah menguasai Ultra Instinct Maka tubuh akan bergerak sendiri dan gak ada serangan yang bisa mengenainya Gohan memuji kekuatan dewa itu Tapi di sini Gohan juga ingin memamerkan sesuatu Dan mengatakan kalau perubahan bisnya tidak bekerja seperti Ultra Instinct Dan tanpa basa-basi Gohan segera menunjukkannya saja pada Goku Dia langsung ngeden sangat keras Yang hal ini membuat Goku kaget serta Broly dan yang lain pun penasarin Dengan apa yang ingin Gohan lakukan Broly dan Bejita menyadari kalau banyak energi Ki yang terkumpul di tubuh Gohan Dan hal ini membuat Bejita penasaran Apakah Gohan bisa mengendalikan energi Ki yang sebesar itu Kemudian setelah ngeden selesai Gohan segera gas maju menyerang Goku Yang membuat Bejita sontak terkejut Setelah mengetahui kalau kecepatan Gohan juga meningkat sangat pesat Bagaikan petir yang menyambar dengan sangat cepat Goku saja nampak melongo melihat kecepatannya Dan bahkan dengan Ultra Instinct Goku hampir tidak bisa menghindari pukulan Gohan Pukulan itu menciptakan ledakan yang besar Bahkan sampai menghancurkan sebuah bukit Tapi Gohan yang belum puas Kembali melancarkan pukulannya Yang dengan sigap Goku hindari Meski begitu Goku terhempas terkena angin dari dampak pukulan Gohan Yang hal ini membuktikan selain kecepatan Kekuatan Gohan juga meningkat pesat Gak sampai situ Gohan terus menggencarkan banyak pukulan Dan Goku harus ekstra menghindarinya sekuat tenaga Dan lagi-lagi Tinju Gohan menciptakan ledakan besar Yang menghancurkan tanah di belakang mereka Layaknya pukulan tenaga dalam Ketika Gohan memukul lagi Barulah di situ Goku agak kualahan Hingga dia akhirnya menggunakan tangan Untuk menangkis tangan Gohan Dan gak berhenti di situ Goku harus terus menghindari serangannya Yang karena terlalu cepat Membuat pipi Goku sampai tergores Yang itu membuat Beru saja Langsung melongo melihatnya Dalam pukulan beruntun yang Gohan arahkan Gohan mendapatkan sebuah kesempatan emas Yang akhirnya dia berhasil memukul perut Goku Dan kemudian dilanjut menggunakan tendangan lagi Sampai akhirnya Goku terpental sangat jauh Melihat itu Broly dan Goten sendut sampai melongo Gak percaya Ultra Instinct bisa kena hajar Dan bahkan Goku yang terpental Menghancurkan daratan di planet Berus Begita yang awalnya meremehkan Juga kini berbalik memuji kekuatan Gohan Karena Gohan telah melampaui kecepatan Ultra Instinct Dengan percaya dirinya Gohan memamerkan semua itu Dan minta semuanya untuk melihat aksinya tadi Dan Goku yang kini bangkit kembali Bahkan telah kehilangan bentuk Ultra Instinctnya Dan dia segera mengusap pipi karena kesakitan Goku saja sampai gak percaya Dan gak menyangka kalau kekuatan Gohan bakal seluar biasa itu Dan akhirnya ditegaskan kalau Beast berada di atas Master Ultra Instinct Meskipun Goku menggunakan Tui sekalipun Atau Ultra Instinct yang Goku punya saat ini Potensi sebenarnya Gohan masih jauh lebih dari itu Ditambah Gohan menjelaskan bahwa tadi adalah mode mengamuk Yang sama halnya seperti Broly Dan ketika Gohan akan mengamuk Dia berusaha mengendalikan kekuatan itu Dengan cara meningkatkan Ki dalam tubuhnya Artinya Gohan benar-benar emang masih memiliki potensi Yang jauh lebih besar lagi Kalau dia sampai menggunakan mode mengamuk perubahan Beast Disini Goku agak kebingungan Karena iya Goku gak suka dengan banyak pemikiran-pemikiran seperti itu Gohan membantunya dengan menjelaskan lebih mudah Yaitu dengan meningkatkan Ki Dia bisa memakai kekuatan Beast dengan cukup maksimal Mendengar itu Goku akhirnya paham Dan kembali ke bentuk Ui untuk mengajak Gohan bertarung lagi Akhirnya keduanya pun melanjutkan pertarungan Tapi tidak menggebu-gebu seperti tadi Alias cuma separing santai saja Di tempat lain Berus jadi penasaran Apakah yang Gohan gunakan adalah bentuk dari Super Saiyan Whis menjawab kalau yang Gohan gunakan sama sekali bukanlah Super Saiyan Tapi Whis juga membongkar kalau Beast bukanlah teknik para dewa Yang sama halnya seperti Ui atau Ultra Ego Tapi tampaknya Gohan memiliki sebuah keistimewaan atau anugerah spesial Yang bahkan gak dimiliki oleh siapapun di dunia ini Mendengar itu Berus jadi kesal karena ada teknik baru yang selepel dengan dewa Tapi bukanlah kekuatan dewa Dan ketika santai-santai begini Lemo datang menawarkan minuman jus pada mereka Yang hal ini tentu saja disambut baik oleh mereka Kecuali admin yang lagi puasa Para anggota Pita Merah juga nampak mulai tersadar setelah melihat pertarungan yang jauh melampaui pemikiran manusia bumi biasa seperti mereka Ketika Lemo ingin menawarkan minuman untuk Beroli Justru Beroli kini terlihat sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Gohan Dia gak menyangka di dunia ini ada orang seperti Gohan Di tengah pertarungan itu Goku tersadar dengan Beroli yang melihat kagum pada mereka Dan Goku ingin melakukan sesuatu Jadi Goku segera mengempaskan Gohan dengan serangan santai Lalu kemudian mereka mendarat untuk menghentikan pertarungan ini Goku minta Gohan untuk berhenti karena Goku sudah cukup melihat kekuatan yang Gohan miliki Goku juga kembali memuji hasil dari kekuatan bis Gohan Dan mengatakan hanya Gohan seorang lah Yang bisa sampai sejauh ini dengan satu kali percobaan Dan katanya Gohan telah melakukan kerja keras yang sangat baik Dan sekarang Goku gak cemas bumi dalam bahaya Karena sekarang bumi berada dalam lindungan Gohan Bahkan jika Goku gak ada di sana Mendengar itu hati Gohan langsung tersentuh Kemudian Goku menanyakan pada Gohan Apakah Gohan masih memiliki tenaga lagi Karena Goku ingin Gohan bertarung dengan satu orang lagi Yang gak lain adalah Beroli Goku paham Beroli ingin sekali bertarung dengan Gohan Makanya Goku segera memanggilnya Untuk memberi kesempatan agar Beroli juga bisa berkembang Sementara itu Charmin dan anak buahnya Yang sudah bosan disini Menanyakan jalan pulang pada Goten Yang tentu saja Goten menjawab Kalau mereka gak bisa pulang Karena sekarang ada di planet lain Sontak saja hal itu membuat dua penjahat keroco ini Langsung pada kaget Kemudian Gohan dan Beroli telah bersiap untuk saling bertarung Sedangkan Goku kembali ke tempatnya Yang hal itu membuat Bejita penasaran Kenapa Goku mundur tanpa hasil siapa yang menang Goku membalas alasan dia bertarung bukan untuk menguji siapa yang lebih kuat Tapi cuma ingin melihat kekuatan Gohan Dan sekarang Goku seperti memiliki harapan yang besar dari Gohan Bejita juga menanyakan Apakah Goku berharap dengan perkembangan Beroli Yang langsung Goku jawab Kalau Gohan dan Beroli sebenarnya sangat mirip Dimana keduanya memiliki potensi yang sama Bejita juga setuju dan Goku Karena Gohan dan Beroli sama-sama menyembunyikan kekuatan besar mereka Dan mereka berharap kalau Beroli menemukan sesuatu dalam pertarungan melawan Gohan Di tengah pertarungan sendiri Gohan memuji Beroli karena dia mendengar kalau Beroli adalah orang yang sangat hebat Tapi Beroli gak terbuai dengan itu Sebaliknya dia minta Gohan untuk menunjukkan perubahan Beast tadi Mendengar itu Gohan paham kalau Beroli ingin merasakan kekuatan barunya Dan setelah Gohan mundur Dia langsung berteriak dan berubahlah menjadi Beast Setelah itu Gohan langsung gas maju menyerang Membuat Beroli sontak melongo melihat kecepatan Gohan Alhasil Beroli menahan pukulan Gohan dengan sekuat tenaga Beroli baru merasakan pukulan Gohan yang sangat berat Hingga kemudian Beroli mental melayang jauh Gak sampai situ dengan kecepatan tinggi Gohan sudah muncul lagi di atas Beroli Gohan kembali menghajarnya Dan membuat Beroli sampai kesakitan Dan gak berhenti sampai di situ Gohan melancarkan tendangan juga Yang alhasil Beroli terjun menghantam tanah Beroli mencoba untuk bangkit lagi Meskipun tubuhnya sangat kesakitan Di tempat lain Bejita penasaran dengan apa yang akan Beroli lakukan Setelah menerima tekanan dari Beast Nampak Beroli kembali dikejutkan dengan kedatangan Gohan Yang tiba-tiba Beroli yang malah terkejut Karena Beroli akan berubah menjadi Super Saiyan Beroli berubah ke dalam bentuk Super Saiyan legendaris Yang hal ini membuat Beroli segera mundur memberi jarak Dan Goku pun menyadari Kalau Beroli telah berubah ke dalam mode mengamuk Dan mereka akan sangat kesusahan Untuk menyadarkannya kembali Tapi Bejita menyadari satu hal Kalau Beroli tidak lepas kendali Karena matanya masih biasa saja Kemudian Beroli memulai serangannya pada Gohan Yang dengan sigap Gohan hindari Sambil terus mundur Melihat itu Goku dan Bejita sangat senang Karena akhirnya Beroli bisa mengendalikan dirinya Serta Whis juga memuji perkembangan Beroli Yang semuanya karena Gohanlah pemicunya Merasakan kekuatan Beroli Gohan baru tahu kalau Super Saiyan yang Beroli gunakan Sangatlah berbeda dengan SSJ mereka Karena tentunya ini adalah Super Saiyan legendaris Yang hanya muncul seribu tahun sekali Meski demikian Berus mengatakan Kalau yang Beroli gunakan hanyalah Super Saiyan Dan dalam hal ini Gohan lebih menguasai Kendali kekuatannya sendiri Benar aja Gohan dapat mempermainkan Beroli Seperti sampah Dia memutar-mutar tubuhnya Lalu membuangnya ke udara Dan berakhir menghantam pohon raksasa Melihat kehebatan Gohan Whis menanyakan apakah Gohan adalah calon kandidat Dewa Kehancuran berikutnya Yang langsung Berus jawab Kalau Gohan bukanlah orangnya Berus tahu kalau Gohan adalah tipe orang yang serius Dan orang seperti itu Nggak akan mau menghancurkan planet Atau sesuatu yang seharusnya dihancurkan Whis juga setuju dengan itu Hingga kemudian dampak dari pertarungan mereka Sampai menumbangkan pohon raksasa milik Berus Di tempat lain Para Jipekter sudah bosan melihat mereka Bahkan waktu pusing goteng setelah habis Dan Bejita yang sudah bosan berdiam diri Akhirnya memutuskan untuk menantang Gohan bertarung Hal ini membuat keduanya berhenti mendadak Bahkan Gohan sedikit bingung Kenapa semua orang ingin sekali mengajaknya bertarung Dan karena Bejita ingin bertarung dengan Gohan Trunks dan Goten menantang Broly Untuk bertarung saja dengan mereka Broly pun langsung setuju Dimana Bejita, Goten, dan Trunks Langsung masuk ke dalam tempat pertarungan Melihat itu Goku si maniak bertarung Nggak terima kalau cuma jadi penonton Makanya dia pun gas masuk bersama mereka Hingga pertarungan mereka akhirnya menjadi Battle Royale Yang saling menghajar satu sama lain Dengan kekuatan penuh mereka Saat tahu semua orang konyol sedang saling menghajar satu sama lain Membuat Berus yang melihatnya sangat kesal Karena yang awalnya Pertempuran seru malah brutal tak terkendali Cilai pun nampak malu Melihat para Saiyan saling bertarung seperti ini Dan dia memutuskan untuk nggak melihatnya Dan dampak dari pertarungan mereka Menghancurkan semua dataran planet Berus Bahkan semua pohon yang ada tumbang semua seketika Setelah itu pertarungan berhenti Karena semuanya kelelahan Dan Goku menganggap pertarungan itu adalah pertarungan yang gila Dengan kekuatan yang nggak ngotak Gohan juga berpikir demikian Dimana dia sudah lama nggak menggila Sejak terakhir kali bertarung Setelah tahu kekuatan masing-masing Goku akhirnya memutuskan untuk mengantar mereka kembali ke bumi Tapi Lemo menyuruh mereka untuk makan dulu Mereka pun makan bersama dengan para anggota Pita Merah Dimana Gohan membongkar identitas mereka sebagai penjahat yang pernah Goku bantai sewaktu kecil Ketika semuanya sedang makan Berus yang biasanya hobi makan Kini malah mancing saja Saking kesalnya dia pada mereka Sedangkan untuk Whis sendiri Dia kini lagi memperbaiki kerusakan planet Yang disebabkan pertarungan tadi Setelah itu Goku akan memindahkan mereka Dan mengajak Bejita untuk pulang dulu Yang tentu saja disetujui Bejita Karena kalau nggak pulang Maka Bulma akan melupakannya Goku pun berpamitan pada Beerus dan Whis Yang hal ini membuat Beerus kesal Dan dengan nada malas Minta Goku untuk nggak usah kembali Karena selalu membuat kacau Kemudian Goku merasakan auraki Piccolo Dan dengan cepat Menggunakan Sun Kanido Untuk memindahkan mereka ke bumi Ketika sampai di bumi Piccolo cukup penasaran Kenapa mereka datang tiba-tiba Apalagi saat melihat ada pasukan Pita Merah disitu Membuat Piccolo langsung naik darah Melihat kemarahan Piccolo Charmin dan anak buahnya Langsung minta maaf Dan setelah menanyakan bahwa planet ini bumi Mereka pun langsung kabur melarikan diri Kemudian Goku memandangi Piccolo Dan menyadari kalau Piccolo Emang berbeda dengan Piccolo sebelumnya Yang artinya kekuatan Piccolo juga telah meningkat pesat Piccolo pun langsung membenarkan itu Tapi ketika Goku ingin menguji kekuatan Piccolo Eh si Piccolo malah menolak Karena sekarang dia harus menjemput Pan di sekolah Mendengar nama Pan Goku sontak bingung siapa Pan sebenarnya Karena Goku telah meninggalkan bumi begitu lama Yang hal ini sontak saja membuat semua orang kaget Dan Vegeta segera meneriaki Goku Bahwa Pan adalah cucunya Piccolo sangat marah besar kepada Goku Jadi sebagai hukuman Piccolo meminta Goku Untuk ikut juga menjemput Pan Sementara itu setelah melihat semua hal yang gak masuk akal Charmin memutuskan untuk berhenti membuat Red Ribbon kembali Dia sadar meski menguasai dunia sekalipun Pada akhirnya tetap akan mendapatkan uang yang sedikit Jadi mulai sekarang Charmin akan berhenti Dan fokus untuk membuat pengembangan obat Di tempat lain melihat ayahnya dan Piccolo datang menjemput Pan sangat senang dan segera memeluk ayahnya Kemudian Pan penasaran dengan orang yang bersama mereka Dan Gohan segera menceritakan bahwa Goku adalah kakek Pan Melihat itu Goku pun segera menyapanya Dan hal ini malah membuat Pan muak Dan akhirnya Pan pergi untuk menjajal seberapa kuat Goku Pan muncul di belakang Goku Tapi Goku sudah tahu itu Dan dengan mudahnya Goku menahan tendangan yang Pan lancarkan Hal ini membuat Pan kaget Tapi setelah melihat senyum Goku Pan akhirnya sadar Kalau memang dia adalah kakenya yang sangat kuat Hal itu pun membuat Gohan dan Piccolo senang Dan kemudian mereka pun pulang bersama-sama dengan rasa bahagia Goku mengajak Pan balapan terbang yang disusul oleh Gohan Kemudian terakhir Piccolo yang berpamitan dulu pada Guru Setelah itu cerita pun bersambung Nah itu dia manga terbaru dari Dragon Ball Super Untuk cerita selanjutnya Kemungkinan ada di sekitar tanggal 16 sampai 20 April Yaitu bulan depan Jadi jangan sampai ketinggalan ya YPBMovie Channelnya anime masa kini Terima kasih